hai oke selamat petang dan salam jutra kepada rakan-rakan saya di luar sana oke tangan pun hitam lah so inilah cabaran untuk mekinik kalau nak kalau anda nak jadi mekinik terpaksa lah kita macam ni ya so hari ini saya nak kongsikan kepada anda ya selamat petang ya semua pada rakan-rakan saya di luar sana kita jangan lupa tekan itu subscribe oke kita jangan lupa tekan dan tekan subscribe like dan share video ini so hari ini saya nak kongsikan kepada anda juga penting kepada pengguna-pengguna kereta khususnya kepada pengguna kereta manual hari ini hari ini saya nak kongsikan kepada anda mengenai gearbox manual yang dulu sebelum sebelum ini saya ada upload video mengenai auto gear dia ada masalah tersentap temenung so ini bukan tersentap bukan temenung lah so ini adalah gearbox oke gearbox produk Alza ini adalah produk Alza saya nak kongsikan kepada anda bagaimana keadaan keadaan kelas leaning dan masalah seperti kalau kita nak tekan kelas dan masukkan G1 ataupun gear reverse dia agak susah nak masuk agak susah nak masuk dan pickup pun kurang kalau kita nak masuk G1 pun ada bunyi crack sedangkan sedangkan dia punya pump semua pump kelas dia semua oke ya tidak ada bocor so bukan masalah daripada sana so disini saya nak kongsikan kepada anda beberapa lah yang pertama mengenai gear reverse dia dia berbunyi kalau kita masukkan gear reverse ataupun G1 dan seterusnya oke oke inilah masalah kereta perdua alza ini dia ada masalah berbunyi berbunyi kalau kita masukkan gear reverse crack jadi saya nak kongsikan kongsikan kepada anda lah apa masalah sebenarnya kenapa jadi macam itu adakah usia kereta ini sudah patut kita tukar ataupun ataupun sebenarnya masalah ini berpunca daripada penggunaan kita sendiri oke saya akan saya akan kongsikan kepada anda setelahnya oke selamat petang sekali lagi ya so disini apa yang anda nampak saya punya kerja pun sudah selesai untuk membuka dia punya gearbox so untuk membuka dia punya gearbox ini ada beberapa skru banyak skru yang kita kena buka yang berkaitan dengan gearbox kita kena buka semua dan apa jua yang melekat dengan gearbox kita kena buka semua so itulah yang perlu kita buka dan dan selepas ini saya nak kongsikan kepada kenapa gearbox manual ada masalah seperti masuk ke gearbox ada bunyi crack crack tapi kereta ini masih boleh berjalan lah kereta ini masih boleh berjalan cuma pick up dia kurang pick up kurang so owner ini ada juga pernah service gabuk ada juga pernah tukar plug dan juga service engine setepi pick up pun kurang so disini masalah keretanya ada beberapa lagi dia punya playwell seal oke kita akan tunjukkan ke bawah lah oke playwell seal yang berada dekat sana ini saya sudah buka ya kita akan dekat lagi ke juga oke rap-rap anda di luar sana dapat lihat secara jelas sebenarnya Oh ini adalah gearbox manual so dan engine yang menggunakan ada satu sil di bagian sana iaitu playwell seal benda tu sering terjadi sering terjadi leaking leaking disebabkan kita punya minyak terlalu lama kita tidak tukar minyak engine lah oil engine jadi itulah patut kita jaga betul-betul-betulnya kita supaya bagian dalam ni tidak leaking so itu masalah kereta ni masalah alza ni dia ada leaking sudah dia leaking dari playwheel seal menitis di bahagian lubang sana dan menitis di tanah so itulah sebab kenapa saya buka buka gabuk ni dan itu yang pertama yang kedua dia punya pickup kurang dan juga dia punya gear rebus dia agak tersintaf sedikit dia ada bunyi crack asal gear rebus ataupun dia satu dia bunyi crack jadi itulah sebab saya bongkar kenapa gabuk ni saya bongkar saya buka ya jadi saya nak kongsikan kepada anda beberapa lagi itu landing class ok link landing kelas ni ada pada gabuk manual sahaja yang boleh ditukar lah untuk gabuk otomatik boleh tapi lagi bagus anda tukar sebiji seketul gabuk anda kalau otomatik ok seketul gabuk anda kalau otomatik kalau manual boleh di dibaik pulih tukar landing class sahaja ok kita akan saya kepada anda pasnya ok ok kawan-kawan apa yang saya dah say ataupun nah kongsikan kepada anda pada hari ini yaitu beberapa ini adalah gear box manual ok ini adalah gear box manual yang saya sudah buka ok yang pertama kita sudah tunjukkan yaitu playwheel seal playwheel seal sudah bocor basah dan playwheel seal ni disebabkan kita punya sering lambat sebis sebenarnya sekiranya kita lambat sebis miak hitam kita so playwheel seal tidak akan bertahan dia akan jadi panas dan terus keras macam ni ok itulah penyebabnya kenapa playwheel seal ini bocor so terpaksa kita bongkar gabuk ni ok ini adalah masalah pertama masalah yang pertama yang kedua kita akan alihkan kamera ni bagian kiri ni ok yang kedua dia punya landing class sudah nak habis ok ok anggaran kereta ni baru 7 tahun agak lama juga tu kereta ni anggaran dipakai di oleh pengguna sudah umur 7 tahun so landing class dia sudah nak habis ok ok walaupun dia ada bunga sedikit tetapi tengok di tepi bahagian sini ok di tepi bahagian sini ok di bahagian tepi sini sudah tidak ada bunga ok sudah tidak ada bunga nah tengok tengok sepatutnya ada garis macam ni ok saya nak kongsikan kepada anda lah yang baru ya ok sepatutnya jadi macam ni ini tebal macam ni tapi landing class ni sudah habis so patutlah kalau kita masukkan gear rebus dia ada bunyi crack ataupun gear satu dia bunyi crack so itulah inilah punca sebenarnya banyak landing class anda sudah nak habis so patut kita nak tukar sekali jalan dengan play well seal dengan landing class jadi kenapa landing class ini boleh jadi macam ni ok salah satunya cara penggunaan kita kurang baik ok untuk cara penggunaan yang terbaik khususnya pada pengguna minul ni sekiranya saya nak bagi tipnya sekiranya anda berhenti saja kita kena pastikan gear anda ataupun kelas anda dalam keadaan natural dalam keadaan free jangan tekan kelas anda sebab itulah kelas landing anda cepat rosak habis ok tak sampai 10 tahun pun ada yang sampai 3 bulan ataupun 3 tahun dah habis kelas kelas landing dah ok itulah sikap kita yang kita tidak tahu so inilah jangan abaikan penjagaan gearbox anda sebab benda ini bukan murah-murah untuk kelas landing pro 2 alza dia untuk jenama ini SCD punya dia 200 ke atas 200 lebih ke atas ke 300 so bukan bukan murah sebenarnya kalau anda tidak ada pendapatan kan so sekiranya kita nak tukar benda nih tukar benda di bukan ini saja kita tukar guys ok bukan ini saja kita kena tukar otomatik kita kena tukar benda tengah nih inilah peranan penting sebenarnya ok inilah peranan penting nah ini adalah bearing yang menolak menolak kelas landing ok menolak kelas landing ke depan jadi inilah peranan penting walaupun kita ada tekan kelas ini masih juga dia anda mempunyai crack tapi kita ada tekan kelas so inilah yang peranan penting dia sebenarnya satu dia punya landing kelas sudah habis dan ini sudah rosak anda boleh dengar dia kasar dan lihat dia punya abuk pun tebal sebab ada minyak bercampur level sil sudah rosak itulah sebab kenapa terasa kasar dan kurang pickup sebab kan landing kelas ini sudah nak habis ok dan kelas anda jadi keras sedikit keras kita tekan bila kita tekan pun dia ada keras akibat daripada akibat daripada ini ada tanahnya akibat daripada kupu-kupu ini sudah kena makan jadi kelas kita akan jadi keras ok kupu-kupu ini jadi keras akibat daripada ini sudah kena makan ok kita boleh nampak dia punya bekas kena makan oleh bearing bagian dalamnya ini bearing dia sebabkan kita sering menahan dia menahan di traffic light kita tahan dia so inilah sebab dia jadi benda ini tidak lama akan jadi putus dan hancur lah semua sekiranya ini putus ya terus anda tidak boleh jalan ok ok selain itu selain daripada ini yang kita perlu tukar kita kena tukar benda ini kita kena tukar benda ini ini adalah seal drip shop seal drip shop kita kena tukar kiri dan kanan ok kita kena tukar benda ini so benda ini makan belanja dalam 500 lebih kurang macam tu lah belum termasuk upah sebenarnya 500 lebih ke atas lah belum termasuk upah jadi benda ini kalau kita nak beli original so itulah harga dia original semua so ambil iktibar dan ambil peranan semua rakan-rakan pengguna pengguna manual dengan sekali anda menekan kelas anda terlalu lama sayangilah kelas laning anda bukan murah ya so ini adalah produk alza kalau kereta anda ninja king 4 kali 4 punya berapa harga sebenarnya so saya rasa mencecah dalam 800 ataupun 700 ringgit ke atas untuk menukar kelas laning saja ok inilah yang perlu kita jaga sebenarnya untuk memanjangkan usia lagi ya bawa anda ok sekiranya kita biarkan benda ini biarkan benda ini kita paksa masuk gear ribos ataupun gear satu dalam keadaan bunyi crack crack so dia dia akan memudarkan gear kita gear kita di bagian dalam dalam gear box ini akan pecah ataupun berlanggar sebab kelas laning tidak dapat freekan semua gear-gear tu ok itulah yang perlu kita pastikan supaya tidak ada bunyi-bunyi ya adik adik kita akan pergi disini lagi kita akan pergi sini lagi dan inilah punca sebenarnya kurang pickup kalau kita nak memotong pun kurang pickup leaking di bagian sana playwheel seal leaking seal drip shop kita kena tukar semualah jadi ok inilah masalah yang dihadapi produk Alza ini terusnya pengguna gear manual lah ok saya rasa sampai disini saja perkongsian yang serba kekurangan ini nah guys rakan-rakan adik adik pomen otete pomen ok kita pun sudah jelaskan serba sedikit harap-harap anda di luar sana dapat mendapat ilmu lah ok mendapat ilmu yang lebih banyak dan mendapat manfaat kepada anda semua mengenai gear box manual yang saya sudah tidak terangkan serba sedikit tadi ok kita jangan ambil ringan mengenai sekiranya kita masukkan gear reverse dia ada bunyi crack jangan abaikan benda itu sebab benda itu akan memudarkan lebih banyak masalah sebenarnya jadi jadi banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda kata orang ilmu ini jangan disimpan jangan digunakan untuk seorang jadi kita kena kongsikan kepada anda semua ok jadi inilah prinsip saya ok kita jangan lupa tekan itu subscribe like dan share video ini sekian dan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati